Meski KPU belum mengumumkan hasil resmi pemilu 2024, namun para pendukung calon legislatif telah lebih dulu merayakan kemenangan. Keyakinan atas kemenangan ini didasari oleh perolehan suara yang signifikan di sejumlah tempat pemungutan suara, salah satunya adalah Bata Manurung. Calik Partai Demokrat Kota Palopo daerah pemilihan tiga ini disambut haru pendukungnya sehari setelah pemilihan suara. Bata Manurung diprediksi mengunci satu kursi di DPRD Kota Palopo. Selama ini Bata dikenal sebagai aktivis aliansi masyarakat adat Nusantara atau AMAN. Sementara di Kabupaten Luwu, para pendukung caleg Partai Kebangkitan Bangsa Mas Cahin dari DAPI 5 Walenrang Lamasi menggelar konvoy di sepanjang poros Transolawesi pada hari Kamis 15 Februari 2024. Mas Cahin mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilannya terpilih sebagai anggota DPRD. Ia menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh keluarga, relawan, dan simpatisan yang telah mendukungnya selama masa kampanye. Perayaan kemenangan ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap hasil pemilu 2024. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa pengumuman resmi hasil pemilu 2024 tetap harus menunggu pedatapan resmi dari KPU. Jurnalis Koran Sorya mengembarkan. Jurnalis Koran Sorya mengembarkan.